Intro Sidang paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dengan agenda pembahasan peringatan hari jadi Nganjuk yang ke-1086 tahun 2023 rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jianto dihadiri anggota DPRD Forpimda dan Pimpinan OPD Rangkaian acara hari jadi Nganjuk telah dilaksanakan kemarin malam dengan agenda pawai alegoris Usai sidang paripurna dipendopo dilaksanakan upacara diteruskan manusuk sima di Candi Lor Bupati Nganjuk Marhaim Jumadi mengatakan hari jadi Nganjuk untuk masyarakat Nganjuk Untuk itu peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam perayaan HUT Nganjuk Hari ini adalah paripurna berkaitan dengan hari jadi Hari jadi kita mulai prosesnya mulai tadi malam Pawai alat horis, kemudian siang ini paripurna, nanti dilanjut upacara hari jadi Terus kemudian terakhir nanti manusuk sima di Candi Lor Itu adalah rangkaian-rangkaian kegiatan hari jadi di Kapten Nganjuk Itu lah lancar-lancar sih ya Memang saya mulai tahun ini ya baru kentara ya Masyarakat banyak yang ikut acara-acara di Pemda Selama ini kan mohon izin kalau kegiatan hari jadi kan Seolah-olah Pemda yang merayakan Hari jadi itu hari jadi Nganjuk Sehingga masyarakat harus banyak dilibatkan Ya Anu Abah Buka Wipas juga menyampaikan Bahwa sabar, memang ya sehari sabar Saya selalu ditanya oleh teman-teman media kan sabar Kurang lebih 5 bulan ya Kita menunggu dari ikra sampai nanti ya enggak apa-apa Tapi akhirnya juga hari ini dirantik Ya kita sungguh bersama-sama Dan ini adalah tantangan juga Masih kurang lebih 5-6 bulan Untuk apa? Mempercepat akselerasi program-program itu Ya mungkin nanti kita akan coba ya Kita cari tempat yang pas ya Kembali lagi saya itu orangnya profesional Karena background saya konsultan pemerintah daerah Seperti ini tidak ada unsur like, dislike Tapi bagaimana kita penataan Ini sesuai dengan kompetensi Sesuai dengan kapasitas Sementara Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono Mengucapkan selamat kepada PLT Bupati Nganjuk Yang telah dilantik sebagai Bupati Definitif Banyaknya usulan dari fraksi Akan menjadi cambuk Bupati untuk ke depan Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Mengucapkan selamat Atas dilantiknya Pak Marhin Dari wakil Bupati menjadi Bupati Sisa masa jabatan Pilihan serentak 2018-2023 Yang pertama selamat dulu Seluruh pimpinan dan seluruh anggota Yang kedua Kita berharap dengan dilantiknya Pak Marhin sebagai Bupati Definitif Walaupun tinggal 5 bulan sekian 5 bulan lebih sedikit berapa hari Kita berharap mudah-mudahan nanti Tata kelola pemerintahan Kabupaten Nganjuk Semakin baik Semakin efektif Sehingga yang selama ini Ada kendala Karena dia PLT Harus ke KESN Harus ke Kemendagri Ini benar-benar bisa melakukan Kegiatan dengan efektif Slogan beliau Sat-sat-sat-sat ini Memang benar-benar harus Bisa dilakukan Karena memang Kondisi beliau yang saat ini Sudah menjadi Bupati Nganjuk Sebenarnya banyak ya Sesuai dengan rekomendasi masing-masing fraksi Dan apalagi nanti Ini ada Pansus LKPG Pansus LKPG itu kan Pembahasan secara umum Menyeluruh Terkait dengan tata kelola pemerintahan Secara umum Mulai dari Komisi 1, 2, 3, 4 Nanti akan memberikan rekomendasi Rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh Bupati Nganjuk ke depan Dari rekomendasi ini Nanti dilakukan untuk pelaksanaan tahun depan Nanti kemarin baru secara umum Pandangan-pandangan umum fraksi Itu baru fraksi kan lumayan banyak Mulai dari infrastruktur Mulai dari kepegawaian Dan semuanya Ini mudah-mudahan nanti mengerucut Dan harapan kami Nanti Pak Bupati Bisa benar-benar melakukan Perubahan-perubahan Sesuai dengan rekomendasi Dari yang diharapkan DPRD Melalui Pansus yang Sedang kita berapi Sedang dikelar di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk Usai upacara Pimpinan sidang mengetuk palu Sebagai tanda sidang telah selesai Akhirnya seluruh acara Pursus yang rapat kami selesaikan Akhirnya mengucap Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Rapat paripurna Dua buah kata-kata daerah Pernanju pada hari ini Kami nyatakan Kenaan resmi ditutup Dari Ngajuk Haryadi Suandito Garda TV Dari Ngajuk